Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan kalau saya mencampur alkohol dengan alkohol meter saya tunjukkan, saya kalau beli biasanya yang galon galon ini si 5 liter kebetulan alkoholnya tinggal segini nah ini mau saya jadikan semua 70% supaya saya tidak berulang kali mencampur menjadi 70% mari kita coba cara saya seperti ini alkohol di galon ini saya tuang dulu disini untuk diukur karena untuk mengukur menggunakan alkohol meter kita harus menggunakan transparan jika tidak transparan tidak bisa saya tes dulu saya tes dulu saya tes dulu ini saya isi segini ya lalu saya ambil tensi meter alkohol alkohol meter yang sebelumnya sudah saya tunjukkan di youtube sebelumnya ini mulai 70% sampai 100% saya masukkan saya masukkan oh ternyata alkoholnya karena pernah saya campuri air jadi ini menunjukkan 80% berarti kira-kira saya butuh menurunkan 10% lagi saya kembalikan ke botol ini ke galon ini dan galonnya kita campuri lagi air kita campuri air kalau kita mau menurunkan 10% berarti kira-kira dari segini tingginya kita tambah air segini supaya menjadi 70% ini saya ambil air air biasa ini air galon harusnya yang betul menggunakan aquades ya kita aduk sebentar saya tes lagi menggunakan botol kecil yang transparan kita ukur langsung menggunakan alkohol meter yang tadi oh masih terlalu tinggi ini menunjukkan 70% tapi kita jangan lupa sesuai tabel tabel yang ada kalau kita mau membuat alkohol 70% kita harus lihat pada suhu berapa kita meraciknya ini ya alkohol 70% kita cek dulu suhunya dengan alkohol meter yang ada kita cek suhunya ini ya yang kuning tunggu sebentar suhunya 29 derajat 29 derajat 29 derajat 28 jadi kita lihat tabel kalau kita mau tepat kita berarti lihat termometer 28 di tabelnya 70% berarti tepatnya adalah 67,4 di alkohol meter ini di alkohol meter ini menunjukkan 67,4 berarti kira-kira paling bawah sendiri ini saya tidak bisa menggunakan yang di bawahnya ini karena barangnya pecah barangnya ini di ekspedisi pecah ini ini yang 40 sampai 70 harusnya menggunakan ini saya kembalikan lagi saya tambahkan air lagi sedikit supaya bisa tidak terlalu tinggi sesuai tabelnya harus 67,4 terlalu untuk tentu Maaf harus menunggu ya Karena saya mengambil air Air putihnya kurang Saya campurkan lagi disini Ini saya menggunakan metodenya Bukan pakai gelas ukur ya Saya hanya memodel kira-kira saja Karena tidak dibutuhkan Karena pembuatan ini tidak dibutuhkan Sangat presisi Yang dibutuhkan hanya mendekati Karena pada prinsipnya Kuman, bakteri, virus Akan mati pada suhu Dalam kisaran Pada alkohol dengan prosentase Antara 60-70% Jadi, pembuatan alkohol ini Terserah selera dari pembuatnya Ya, setelah ini Saya campur Biasanya kalau alkohol 96% ini Saat kita campuri dengan air putih Air Dia akan menjadi cenderung anget Atau panas Saya tuang lagi Kesini Kita alkohol lagi Kalau mengetes Sebaiknya jangan terlalu penuh Karena saat alat ini Dimasukkan Dia akan Kalau terlalu penuh Alkoholnya akan tumpah-tumpah Nah Ini kira-kira sudah mendekati Kita lihat Ini 70% ya Ini di bawahnya Pas garis Di bawahnya Karena meterannya Tidak jelas Di bawahnya Saya pakai garis terbawah Saya asumsikan Itu 65% Jadi 64,7% Ini alkoholnya sudah pas 70% Sesuai dengan Tabel konversi Yang ada di Peralatannya Alkohol meter ini Jadi alkoholnya ini Sudah menjadi 70% Ini etanol ya Bukan IPA Hanya kebetulan Tabelnya aja 70% Ini petunjuk dari saya Mohon diingat Bahwa Alkohol ini Mudah terbakar Tidak untuk diminum Tidak boleh diperjual Belikan Tanpa izin Segala Salah penggunaan Alkohol ini Menjadi tanggung jawab Anda masing-masing Terima kasih Terima kasih